Soal berikutnya, perhatikan gambar, disini ada dua gaya yang bekerja pada benda, yaitu gaya F1, 40 N, dan gaya F2, 10 N. Berarti resultan kedua gaya tersebut, R sama dengan F1 tambah F2, karena F1 ke kiri, berarti minus, tambah F2 ke kanan 10. Berarti resultannya minus 30 N, tanda negatif ini menunjukkan arah, jadi 30 N ke kiri, arah ke kiri. Ini ditunjukkan oleh nilai negatif dari resultan tersebut, sehingga awal benda itu ada di sebelah kanan, lalu bergeser ke posisi akhir, yang berjarak 20 meter, adalah S-nya. Besar usaha yang dilakukan F1 dan F2, besar usaha adalah W, maka W sama dengan F kali S, kemana F ini adalah R, atau bisa ditulis R kali S. Maka W sama dengan 30 N, jadi nilai negatifnya tidak bisa dimasukkan, karena nilai negatif itu hanya menunjukkan arah perpindahan dari benda tersebut, dan arah gaya yang lebih besar ke kiri. 30 kali S, perpindahannya adalah 20 N, jadi 600 J, maka jawabannya adalah A. Oke, ini 20, itu tadi S ya, untuk perpindahan. Selamat malam.